selamat menikmati disini ketika pagi haria sekitar jam 5 pagi dari pagi admin meliput sekitar 1 jam disini oke selamat menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati apalagi yang kamu dustakan sepertinya pantas menghiasi suasana pagi ini di landmark panleglang atau yang sering masyarakat ini sebut sebagai saung biru disini admin yang sengaja meliput dari suara jangkrik sampai suara ayam berkokok bahkan sampai suara-suara burung berkicau ini admin lakukan karena admin peduli kepada saudara-saudara kita yang berada di zona merah terkait COVID-19 atau coronavirus disease 19 dimana masyarakat kita ada sebagian yang tidak diperbolehkan untuk pepergian baik dekat ataupun jauh bahkan luar negeri nah disini admin sengaja meliput ini untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang di zona merah itu untuk ikut merasakan suasana pagi hari disini di pila biru kadu engang cadasari pandeglang banten oke disini dari bagda sholat subuh tadi admin sengaja memutarkan kamera disini beginilah suasananya sekitar jam 5.30 saudara admin memutar kamera disini merekam segala apa yang terjadi disini ini real audionya untuk bagian ini admin sengaja tidak menggunakan audio dari media handphone ataupun komputer karena admin ingin berbagi kepada kita semua untuk ikut menyaksikan untuk ikut merasakan suasana disini cuman yang ini kekurangan dari teknologi sepintar-pintarnya teknologi sehebat-hebatnya teknologi namun suasana tidak bisa kita rasakan secara langsung rasanya yang ada yang kurang maksudnya begini admin disini seperti menggigil terlihat terlihat disini cuacanya suasana pengini suasana pegunungan nah itu su apa namanya ikon pandeglangnya sudah mulai terlihat ini pergantian dari malam ke pagi yang tadinya hitam pekat disini sekarang sudah terlihat ikon pandeglangnya oh iya sekedar berbagi bahwa sekarang ini tulisan pandeglang ini sudah sampai kaca lampu namun belum rata rencananya ikon pandeglang ini akan disinari oleh lampu sekarang masih dalam tahap pembangunan mudah-mudahan nanti walaupun malam tulisan ikon pandeglang ini bisa kita lihat baik dari pilah biru ataupun dari kota pandeglang atau dari kecapatan baros kabupaten serang provinsi banten disini suasana dingin suara yang nama bincang pagi secara langsung burung menghiasi pindahnya pagi akan melanjutkan ke gunung angin belum ada ya kalau untuk angin jam segini disini belum ada angin mungkin detik-detik menit-menit ke 30 ke depan mungkin bisa kita rasakan bisa kita saksikan admin juga berbagi kepada kalian semua nah ini admin mencoba untuk memutar kamera ke sebelah sebelah sini ini adalah bagian dimana kalau sunrise atau matahari pagi sudah terbit maka dari sebelah sini munculnya ini adalah sebelah timur nah ini suasana orang-orang yang sudah bangun kalau sebagian yang seperti tugas parkir yang petugas-petugas yang lainnya belum pada bangun admin dan kawan yang dari Tangerang admin sudah bangun kami menyaksikan detik-detik timbulnya sunrise atau matahari pagi matahari terbit kami ingin menyaksikan seperti apa suasananya ketika matahari terbit di landmark Pandeglang ini atau di pilah biru kadu engang kadasari Pandeglang Banten ini kebetulan suasana cuaca di sini cerah hari minggu ya cuaca mendukung cuma kalau untuk gunung ini memang sering sekali diselimuti kabut jadi kabut itu silih berganti datang dan pergi seperti cinta wanita datang dan pergi seperti lopeknya perempuan kadang datang kadang pergi maaf itu intermesu saja ini ini belum di zoom ya guys tapi sudah nampak ya ikon pandeglang nya cuma sayang ini diambil dari bawah ya karena tripodnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak menggunakan drone maka tulisan ng nya itu tidak kelihatan ya cuma pandegla yang logo BRI nya juga tidak terlalu nampak dari sini tapi jangan khawatir guys nanti sekitar 20-30 menit ke depan kalian bisa melihat ketika matahari terbit lalu bagaimana keadaan ikon pandeglang ini ketika disinari oleh matahari makanya kalian jangan skip video ini mari kita saksikan ini adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya betapa berharganya itu sinar matahari untuk kehidupan di muka bumi ini admin menyaksikan ini juga ditemani oleh kawan-kawan yang camp disini itu bisa kita saksikan sekarang sudah terlihat warna dari tenda mereka berwarna kuning ya mereka menginap disini ya untuk menikmati indahnya kadu engang kawasan kadu engang kawasan berhutani yang ada di gunung karang pandeglang bantan ya seperti sejak lama sudah kita tahu bahwa gunung karang ini adalah gunung tertinggi di provinsi bantan gunung ini sering diselimuti kabut tidak mesti harus pagi atau sore terkadang siang hari pun kabut menyelimuti gunung ini jadi kalau kita lihat dari bawah dari lereng gunung ini seperti di kecamatan baros seperti di kecamatan cerdasari bagian bawah kota pandeglang ini puncak dari gunung karang ini sering tidak terlihat bahkan dari daerah pamarayan dari daerah cikande itu bisa dilihat gunung ini tertutup oleh kabut gunung ini kalau dilihat dari lereng gunung dari bawah ini indah sekali apalagi di daerah baros terdapat sawah hijau jadi kita memandang gunung ini indah dari kecamatan baros banyak ya kalau kalian penasaran melihat gunung ini di kecamatan baros itu bisa kalian caksikan di kecamatan curug agung kecamatan penyirapan itu nampak sekali indahnya gunung ini meski separuh dari gunung ini bagian ujungnya tertutup oleh kabut untuk ikon pandai gelang sendiri itu dari apa namanya kecamatan baros nampak sekali karena menghadap keseberah baros maaf guys batuk nah sekarang pohon cengkeh sudah mulai terlihat pohon kelapa dan pila-pila disini ya gubuk-gubuk kecil disini gubuk-gubuk yang disebut saung birunya sudah nampak sudah terlihat ini bukan editan ya ini 100% hasil rekaman dari kamera ya tidak di edit ya seperti inilah keadaannya makanya sebaiknya kalian saksikan step by step ya step by step bahasa inggris gitu loh karena kalau kalian nonton di skip ya kalian gak ngeliat ya momen-momen awalnya seperti apa nah seperti ini kan bisa kita saksikan lampu masih nyala ya itu kabut kita lihat di bagian atas dari tulisan panreglang panjangnya akan masih menyelimuti oke admin pengen kelihat kamera guys ya itulah ya admin ya mohon-maaf ya mukanya seperti itu udah mentok kelihatan pas-pasan gak bisa ditambah-tambah lagi ini awan seperti ini kabut seperti ini ini bukan berarti mendung ya kalau kita di bagian dataran rendah kalian kalau untuk seperti ini ini biasanya habis hujan gitu ya guys tapi kalau disini meski cuaca cerah kabut masih tetap ada ya makanya inilah bedanya pegunungan dengan di dataran rendah ya maman-maman seperti ini jarang kita saksikan ya kalau tidak di tempat-tempat yang seperti ini makanya admin sengaja berbagi kepada teman-teman semua kepada penonton dari Maman Arjik channel ini dan admin ucapan terima kasih sekali ya kepada kalian yang mau menonton video ini ya mungkin dari sebagian besar orang video ini gak terlalu wah gitu ya tapi kalau kita menikmatinya dengan rasa syukur dengan tafakur ini suatu nikmat Allah ya nikmat Allah yang diberikan lewat penglihatan kita kita bisa melihat suasana keindahan alam ya bagi pecinta alam ini sangat sangat momen-momen berharga ya seperti ini bagi yang suka traveling gitu ya ini momen-momen berharga ikonnya sudah jelas sekali ya cuma ada sedikit di bagian pohon-pohon ini yang masih tertutup dan bagian atas dari ikon pandai kelangnya masih tertutup oleh kabut dan matahari juga belum muncul ya guys makanya admin belum pindahkan ke sebelah timur ya kameranya belum di nah ini admin mencoba untuk menggeser sedikit nah mudahan aja teman yang hari ini keliput bisa menonton video ini ya dari tanggerang tanya guys nah admin mencoba ya mohon maaf pergerakan-pergerakannya terlalu cepat memegang kameranya ini admin sengaja mau di zoom coba ya guys oh ternyata sudah terlihat ya yang tadinya hitam sekarang sudah nampak pohon cengkeh dan teman-teman kita yang ada disini ya yang sedang camp disini aduh mohon maaf ya sensornya hanya menggunakan itu tuh untuk yang pakai baju sensornya hanya menggunakan pohon cengkeh guys nah admin coba untuk melihat di spot nah ini ini spot buat selfie ya kalau kita mau naik disini ini kita bayar 5 ribu rupiah saja keindahan pila biru bisa kita abadikan disini ya sampai jumpa tenang saja ya guys nanti juga admin bisa pindahin ini kameranya ke sebelah timur mataharinya belum terbit kok guys belum terlihat sunrisenya admin maju lagi guys mohon maaf ya disini embun di pohon cengkeh ini menempel embun-embun pagi ya penasaran pengen megang daun itu ya daun cengkeh ketahuan bener belum sarapannya guys admin aduh kayak orang lemes amat guys baru ngopi tadi tuh guys ini sambil ngopi ini admin ambil gambar oke mohon dukungannya terus ya guys mudah-mudahan admin terus bersemangat untuk mengembadikan momen-momen indah udah seperti ini nah admin coba pindahin lagi guys ke icon pandeglangnya tapi tenang saja ya guys nanti di menit ke-20 atau ke-30 ke depan admin mau geser ke di spot itu ya guys nanti bisa kita saksikan secara lengkap itu yang tulisan pandeglang buat kalian yang belum kesini ya penasaran ya pastinya admin juga kesini penasaran ya dari itu guys dari Pak Ros itu awal admin melihat icon pandeglang ini dari desa penyirapan admin lihat kok kata admin ada tulisan pandeglangnya ini di kampung apa gitu pokoknya admin kesini ini untuk yang ketiga kalinya ya admin ke Kadu Engang ini untuk mengabadikan keadaan di Kadu Engang Tepatnya di sini ya di Pila Biru kalau untuk masyarakat lokal sih bilangnya Saung ya Saung Biru Sekedar informasi di bagian yang kita lihat tertutup kabut itu guys di situ banyak sekali tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman para petani seperti sawi gitu ya sayuran itu banyak untuk pohon-pohon yang ada di sekeliling ini ini 70% di dominasi oleh pohon cengkeh untuk daerah sini kalau buat kameramen ada pengecualian yang selain itu ada pisang kelapa lain-lain ada juga sebagian lahan yang tidak di garap oleh petani dekat curug gitu ya dekat curug buang dekat air terjun nah ini admin mencoba ya untuk menaiki spot ini supaya ikon pandai gelangnya bisa terlihat lebih jelas dan matahari terbitnya bisa kita saksikan dari atas atau sunrise-nya bisa kita saksikan dari spot seperti inilah keadaannya subhanallah ya Allah seperti inilah ya admin zoom sepertinya suasana malam sudah tidak terasa lagi sekarang yang ada suasana pagi hari yang cerah ya guys dengan suara-suara burung yang bisa kalian dengarkan di rumah kalian masing-masing yang bisa kalian dengarkan di handphone kalian masing-masing ini audionya real ya guys audio dari alam ini masih natural audionya tidak admin tambah atau kurang ya apa adanya guys beginilah realnya disini ini tempat ayunan 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 untuk dokumentasi aja bukan buat ayun-ayunan di insin ya takut berbahaya juga jadi kalian bisa duduk disini di foto begitu atau video nah itu nah itu suasana sawung biru jika dilihat dari spot ya jika dilihat dari atas nah seperti inilah keadaannya masih dalam tahap pembangunan ya guys masih dibangun beberapa saung lagi taman-taman juga masih dalam tahap pembangunan nah inilah yang sudah ada ya ini sementara yang sudah bisa kita ambil spotnya seperti ini ini sebenarnya buat admin menyakitkan guys baper lagi nih guys biasanya kan kalau untuk loft seperti ini harus berdua nih guys tapi admin sendirian aja curhat lagi aja lah udahlah segitu aja lah curhatnya admin mencoba untuk pindah kesini ya ini lumayan lebih tinggi dari yang tadi kita lihat ini seperti apa ya bunga sakura apa-apa ini buatan ya bukan asli namun ini membantu ya membantu menambah keindahan dari lokasi ini bunga ini dari jauh juga bisa terlihat bisa tertangkap kamera kita ambil mencoba ke pinggir supaya admin dan kita semua bisa menyaksikan lebih dekat terlihat tuh ya bisa kalian saksikan ini di bagian timur belum ada tanda-tanda matahari terbit ya belum terlihat ya kalian mohon bersabar nanti momen-momen matahari terbitnya pasti admin dokumentasikannya buat anda makanya bersabar saksikan step by step ya nah ini tulisan pantai gelangnya guys subhanallah guys bisa kita lihat saksikan full ya cuma sedikit huruf G yang di tengah itu aja yang ketutup pohon ya mungkin nanti ada pemangkasan mudah-mudahan supaya tulisan itu jelas ya nah seperti inilah tidak admin zoom cuma admin keliling-kelilingkan saja ini posisi yang jalan kita kalau kita menuju ke sini ini lewat sini ya guys dekat area parkir ya tapi bisa kita lewati jalur ini meski seperti curam begitu ya kita bisa melewatinya dengan jalan setapak ya tapi motor bisa lewat oke teman-teman maman ada j channel tubers sedunia karena video ini mudah-mudahan bisa menjangkau dunia bisa kalian saksikan sendiri seperti ini suasananya suasana di pila biru kadu engang cadasari pandeglang banten sudah nampak ya indah sekali ini ini kalau siang hari disini ramai guys ini aja sudah sempat para datang tadi tamu yang baru datang ya sudah mulai bermunculan tamu-tamu yang mau menikmati indahnya spot disini kalian saksikan sendiri lampu masih dinyalakan ini artinya masih pagi namun ikon pandeglang sudah bisa kita saksikan ini admin apa namanya janji admin tadi ya admin akan mengambil gambar dari sini nah ini alhamdulillah sudah terpenuhi mudah-mudahan kalian senang melihatnya subhanallah guys andai saja admin punya istri admin bawa kesini istri anak-anak untuk minyak sayang aja istri dan anak admin jauh ya apalagi istri itu jauh sudah jadi mantan soalnya silahkan kalian apresiasi sendiri guys daerah seperti ini adanya dimana gitu ya apakah di Amerika atau di China atau mungkin di Jepang ya sepertinya mirip-mirip gitu lah ya mirip ya makanya masyarakat setempat dan pengunjung mengatakan kalau landmark pandeglang ini mirip-mirip Hollywood katanya Hollywoodnya pandeglang Hollywoodnya Banten yang memang bisa kalian apresiasi sendiri ya ini di era mana yang seperti ini ya di luar negeri atau dalam negeri gitu ya segar guys cuasananya suara-suara burung sudah mulai menghiasi area ini yang awalnya jangkrik pindah ke ayam berkokok kuku ruyuk sampai ke suara burung guys admin lanjutkan terus guys alhamdulillah baterainya juga masih penuh guys gak bakal lowbed ya guys kita saksikan sama-sama guys icon landmark pandeglang asik admin maju dulu guys supaya admin bisa terlihat oleh kalian semua siapa sih yang lagi ngeceh gitu ya ini yang yang di depan yang lagi ngerokok itu yang ngeceh ngeceh sekarang ya guys maaf ya guys ditambahin ocehan kenapa kalau gak ngeceh nanti di skip lagi sama teman-teman semua kalau ada ocehan kan kita ada sedikit hiburan gitu ya seandainya saja bisa talk show bisa ada pertanyaan mungkin bisa admin jawab disini sayang aja youtube ini dua arah dua arahnya cuma di komentar gak bisa seperti di whatsapp gitu video call tapi mungkin nanti kalau ada fasilitasnya youtube memfasilitasi admin bisa sepertinya sepertinya nanti melayani kalian semua lewat talk show gitu ya kalian bisa lewat telepon atau lewat whatsapp ke admin kalau kalian berpartisipasi admin siap untuk melayani hal seperti itu ya seperti di tv itu ya jadi kalian nelfon ke admin admin menjawab segala yang kalian pertanyakan atau ingin tanya atau kalian sendiri ingin memberikan saran-saran atau kritik-kritik itu admin siap alhamdulillah guys matahari yang kita nantikan sudah terlihat guys suasana matahari itulah yang disebut sunrise ya itulah yang disebut matahari terbit pagi-pagi masih sedikit malu-malu baru sinarnya saja baru sinar-sinar dari jauh nampak alhamdulillah sudah kita saksikan guys jangan lewatkan guys ini detik-detik yang kita tunggu jangan di skip lihat awannya berjalan guys lihat awannya guys awannya bergeser guys tapi jika kita saksikan seperti gambar orang ada hidupnya ada mulutnya akhirnya itu secara tidak langsung kita lihat seperti sinar yang di bagian atas itu seperti muka ini bukan editan ini real ini nyata guys tidak di edit guys baik audio maupun videonya guys itu itu ngapain lagi admin berdiri di situ aduh ada angin aja lah merokok lagi harusnya di sensor itu guys udah kayak kakek-kakek umur 30 udah begitu itulah kalau ada beban cinta seperti itu masih mudah kelihatan tua eh curhat lagi ampun oke guys kita bisa saksikan sinar matahari yang bagian atas seperti muka ya disitu ada seperti mulut ya seperti hidung ini luar biasa guys ini kuasa Allah guys harus kita syukuri mataharinya kan yang bagian bawah itu guys itu yang atas itu hanya sinarnya saja sudah nampak ya bulat di bawah itu semakin lama semakin cerah sudah sampai kesini guys sinar itu bagian properti dari spot ini sudah seperti ada yang menyinari yang menyinari adalah Allah subhanahu wa ta'ala lewat matahari guys wah rupanya yang lain juga ikut ingin ikut menyaksikan momen ini guys itu yang berkaos merah dari tadi bolak balik aja disitu ingin menyaksikan suasana seperti ini coba kita cek lagi dia asik dia disitu guys rupanya mau memakai jaket mungkin dingin ya guys wow tulisan pandai gelang lebih jelas guys seperti ala-ala jepang gini ya guys ada pohon pohon berwarna seperti itu ya itu Allah yang mewarnai pohon itu guys bukan manusia Tuhan yang mewarnai alam pohon yang tidak hijau semua ada oran ada kuning ada merah nah ya kita saksikan lagi matahari sudah mulai kemerah-merahan yang tadinya orange wow berubah jadi putih guys guys sekarang sudah nampak ya awan sudah berkurang atau kabut sudah berkurang di daerah sini di area gunung karang guys kini sudah hampir berubah menjadi biru warna langit sudah terlihat yang semula tertutup oleh kabut sekarang sudah mulai bisa kita saksikan suasana langit birunya nah itu bagian pohon-pohon di gunung karang juga sudah bisa kita saksikan yang semula hanya putih tertutup kabut guys semula mohon maaf guys ini nah sudah megang kameranya yang benar ya guys sorry 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 oh ya admin sengaja yang enggak di kesebelah sanain karena kalau kita menghadap ke timur suasana mataharinya sudah mulai cerah ya jadi ke kamera malah silau nantinya tapi tetap nanti di akhir video ini admin akan mendokumentasikan kembali suasana di sunrisenya ya nah ini admin penasaran pengen di zoom guys nah seperti ini ya guys juga kita mengatur jarak ya kita atur fokus kita atur jarak zoom kita bisa lihat seperti ini udah sarapan belum guys sarapan dulu ya kalau admin belum guys baru minum kopi aja nah itu informasi lagi nih angin sudah bertiup guys itu pohon sudah bergerak daun-daun sengon sudah tertiup angin bunga ini juga sudah bergerak guys seperti ini guys